Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, bersama Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Persekutuan Gereja-Gereja Sekabupaten Jeepura menyatakan bersatu untuk menjaga perdamaian di tanah Papua. Pernyataan ini terungkap pada rapat koordinasi POKJA Agama MRP bersama Pemerintah Daerah, Forkompinda, FKUB, dan Persatuan Gereja-Gereja Sekabupaten Jeepura di Hotel Horex Kabupaten Jeepura Provinsi Papua pada Kamis 19 September lalu. Ketua POKJA Agama Majelis Rakyat Papua Dorince Mehue menyebutkan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan bersama Forkompinda, FKUB, dan para toko di Kabupaten Jeepura adalah untuk melakukan dialog bersama, guna memberikan pandangan, saling tukar informasi, sekaligus menyikapi persoalan yang terjadi di tanah Papua selama ini. Dan dari hasil pertemuan yang kami capai hari ini, semua pihak kami merindukan ada kedamaian di atas tanah ini dan semua persoalan yang terjadi di atas tanah Papua sesuai dengan seruan yang disampaikan oleh para pemimpin, baik pemimpin pemerintah, pemimpin gereja, pemimpin adat, dan seluruh komponen kita berharap untuk menjaga situasi Papua ini dalam situasi yang kondusif. MRP dalam hal ini, POKJA Agama merasa penting untuk melakukan kegiatan rapat koordinasi karena kerukunan umat beragama di tanah Papua menjadi salah satu tanggung jawab MRP dalam menjaga toleransi dan kedamaian. Koordinasi tersebut tidak hanya dilakukan di Kabupaten Jeepura, akan tetapi di lima wilayah adat untuk POKJA Agama mengambil titik di wilayah adat tabi yaitu Kabupaten Jeepura. Andrew Roria, Angis Jeepura melaporkan.